Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PNF yang dinikmati Allah Kali ini saya, dokter Seri Utami dari Karantina Pertanyaan Surabaya Ingin berbagi dengan sahabat PNF semua Tentang keamanan pangan, ketahanan pangan serta perang karantina Dalam importasi produk hewan dari luar negeri Kami harapkan teman-teman semua dalam keamanan sehat Di hari-hari akhir kita beribadah di bulan Ramadan ini Semoga dengan pangan yang kita konsumsi Setelah diisi yang kita dapatkan Kita lebih kusuh dalam ibadah kepada Allah SWT Sahabat PNF yang dinikmati Allah Sebagaimana kita tahu bahwa Akhir-hari ini Isu krisis pangan Telah banyak kita dengar Sebagai dampak Salah satunya adalah Pandemi virus COVID-19 Selain itu perubahan iklim Pertumbuhan populasi global Harga makanan serta energi yang tidak stabil Serta kondisi politik global Ikut mempengaruhi kondisi krisis pangan Ini tidak terkecuali juga kondisi Bahasa kita, Indonesia Kita harus menyiapkan seluruh potensi yang ada Jangan sampai kondisi krisis ini Melanda negeri kita tercinta Sahabat PNF Islam telah banyak menyebutkan Menceritakan, mengisahkan Contoh-contoh yang baik Tentang bagaimana mengelola pangan Bagi masyarakat Cuma dahulu Banyak sekali masyarakat muslim kita berhasil Mempertahankan pangan mereka Di tengah-tengah kondisi krisis Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Yang diringatkan oleh Bukhari Salah satu hadis yang cukup sahib Yaitu Dia menyebutkan bahwa Tidaklah seorang muslim menanam pohon Tidak pula menanam tanaman Kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung Manusia atau binatang lain Selain mereka Mereka mendapatkan sedekah Bagi-nya Sahabat PNF yang kami cintai Tentunya Semangat ini Membuat negara Indonesia Berusaha untuk Mempertahankan pangan Di tengah-tengah kondisi krisis Kita tahu bahwa Ekonomi global Resesi Sektor pangan Cukup mengkhawatirkan Indonesia memiliki kekayaan Yang luar biasa Potensi pertaniannya Ini perlu kita olah Perlu kita pertanakan Selain juga harus kita jaga Agar tidak Ada Invasi atau masuknya Kalau penyakit dari luar negeri Yang bisa merusak Kondisi potensi tersebut Sahabat PNF Dalam dunia Islam Kita mungkin sering mendengar Bahwa Ada kisah Yang sangat Luar biasa Allah tunjukkan di Al-Quran Di Surat Yusuf Ayat 47-49 Bagaimana Nabi Yusuf Diberikan amanah Untuk menjadi Pendaharawan Di negeri Mesir Karena beliau Cukup Handal Dalam kelola Atau dalam Kelola pangan Di negeri Mesir Karena Satu tahun Mereka Menanam Tujuh tahun Mereka pacuklik Berarti krisis pangan Dan setelah itu Dari usahanya Mereka menjaga Petahanan pangan itu Mereka Mereka sanggup Untuk bertahan Nah Islam telah mengajarkan Beberapa Strategi Bagaimana Pangan itu Bisa kita Jaga Kondilitasnya Sahabat PNF FAO Badan Pangan Dunia Telah mendefinisikan Apa itu Ketahan pangan Ketahan pangan Ketahan pangan adalah Kondisi Dimana setiap orang Memiliki akses Secara ekonomi Sosial Dan fisik Untuk mendapatkan Kemakanan yang cukup Aman dan berkisi Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Ini adalah jaminan Bahwa Suatu negara Mampu Berikan makanan Badan masyarakatnya Apa saja Pilar menjadi Indikator Dari Ketahan pangan Stabilitas Pangan Akses Dalam arti Bagaimana Mereka Mudah Mendapatkan Makan Dan Kandungan gisi Kualitas Keamanan Pangan Terjamin Sekali lagi Sahabat PNF Agama kita Telah mengajarkan Konsep Keamanan Pangan Bagaimana Agama kita Menuntun Agar setiap Muslim Mengkonsumsi Makanan Yang seibat Dan ideal Bagi tubuh Sebaik Bersyukur Bada Allah Berhadap Nikmah tersebut Telah tertera Dalam Surat Al-Bakurah 168 Bahwa Hai Sekalian Manusia Makanlah Yang halal Bagi baik Dari apa Yang terdapat Dibugi Dan janganlah Mengikuti Makalah Setan 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 Adalah Khusus Yang nyata Bagi kalian Saudara Saudara Seiman Bagaimana Kenapa Pangan Itu Kamanan Pangan Penting Karena Dengan Khusus Makanan Yang Baik Toib Dan halal Itu akan Berpengaruh Pada Kualitas Ibadah Seorang Muslim Mengerjakan Perintah Dan Dijalakan Karena tubuhnya Bersih Dari Makanan Kotor Dan Arab Kondisi Toib Inilah Yang Kita Maknai Sebagai Makanan Itu Sehat Aman Dan Tepat Sebagaimana WHO Telah Menyebutkan Bahwa Aspek Keamanan Pangan Asal Hewan Perlu Mendapat Kreatin Khusus Karena 75% Penyakit Baru Yang Menyerah Manusia Disebabkan Patogen Yang Berasal Dari Hewan Dan Produk Hewan Nah Kasus Ini Sedangkita Dengar Sebagai Food Mord Disease Nah Itu Kemungkinan Di Indonesia Telah Banyak Kasus Berkunculan Seperti Keracunan Karena Bakteri Atau Stabilogus Kemudian Keberadaan Residu Atau Cemarang Bahan Kimia Seperti Pestisida Antibiotic Mikrotoxin Dan Loga Berat Pada Pangan Produk Pertanakan Pemutan Aman Seolah Saudara Keberadaan Bahan Kimia Beracun Dalam Pangan Tersebut Dapat Membah Kesih Konsumen Karena Dapat Menimbulkan Keracunan Imurus Koresan Serta Karsin Bukit Pola Makan Dan Duhan Makanan Di Era Modering Ini Telah Berkembang Sangat Cepat Dan Berat Jenis Saking Cepat Perkembangan Jenis Makanan Dan Terkadang Banyak Orang Yang Susah Dan Tidak Peduli Dengan Aturan Asupan Serta Nilai Gizi Makanan Tubuh Kita Yang Sehat Ini Harus Mempunsi Makanan Yang Aman Dan Sepenuhi Selama Untuk Makanan Kita Minimal Harus Mengandungkan Bukit Protein Vitamin Mineral Serta Serat Kasar Dan Air Islam Misalkan Memperhatikan Pola Makanan Sehat Tidak Hanya Baik Secara Usur Tapi Juga Kehalalan Serta Zat Dan Al-Dhi Anzal Min Sema Maha Maha Fahrejna Bih Nabata Kul Shai Fahrejna Minhu Khadra Nukhrej Minhu Haba Muta 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. Terima kasih.